Jawa'ah, jawa'ah, alhamdulillah. Baik untuk jawa'ah yang baru bergabung hari ini, kita sudah membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jangan sholat di tempat ini. Masya Allah, tadi masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Tuh bus bulunya, kita harus sampai ini jawa'ah yang ada di rumah. Kalau kita ini alhamdulillah syutingnya sudah memenuhi protokol kesehatan. Betul, alhamdulillah. Saya sudah vaksin dua kali. Alhamdulillah. Sudah semua. Kita semua sudah vaksin. Dan masuk ke sini juga, kita sudah PCR juga sih. Betul, jawa'ah juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik Ustadz Maulana, lanjut yuk kita bahas nih tentang tema kita hari ini. Gimana nih, tadi mungkin ada jawa'ah yang baru gabung, belum tahu pertanyaannya. Kebetulan ini pas banget nih. Tempat duduknya ini pas banget bisa jadi contoh ini. Waduh, Masya Allah bisa praktek berarti kalau gitu. Kalau misalnya nih jama'ah, kan kita punya anak, terus tempat yang kita biasa gunakan sholat itu tidak sengaja terkencingi oleh anak kita. Mohon maaf ya. Nah itu hukumnya gimana menurut Islam, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, izin sasa'air yang anaknya lima, sasa'am yang menuju satu, dan mikdet yang satu. Satu. Menuju dua ya. Insya'Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang, kita ini luar biasa. Maka sebanyak tim Islamitindah yang mengangkat tema ini kadangkala ada orang sholat seenaknya aja. Mau sholat di mana-mana aja. Dan harus diperhatikan tempat kita sholat. Nah, pada posisi tempat kita sholat, lihat juga kondisinya. Apakah tempat ini adalah tempat yang, maaf, ada najisnya. Nah, ada najisnya. Kalau berkaitan tentang kencing anak bayi, lihat dulu posisinya. Kalau anak bayi laki-laki yang belum makan kecuali asi ibunya, maka itu najisnya adalah najis mu'affafa. Yang dalam artian, hilangkan najisnya, kemudian tinggal dipercikkan. Tapi kalau pada posisi pipis anak, bisa jadi, ya sudah. Kita sama ratakanlah. Dia adalah najis mutawassita. Atau najis yang sedang. Maka pada posisi ini, memastikan dulu tempat itu kebersihan ataupun kesuciannya. Sekali lagi, bersih dan kesucian. Warna, bau, rasa. Tuh, dua, tiga. Warna, bau, rasa. Itu tiga. Warna, bau, dan rasanya. Nah, contoh. Biasanya ini, kita anggap. Ini, tempat tidur. Ini kan udah biasa. Waduh, ini kayaknya pernah dipipisin deh. Nah, disium dulu. Oh, baik. Kalau warnanya kan, kayaknya warnanya aman. Baunya dulu. Rasanya. Rasanya yang bingung tuh biasanya. Biasanya. Nah, pada posisi ini, kadang-kadang banjir. Sehingga kita harus tidur, eh, sholatnya di atas tempat tidur. Nah, tempat tidur ini, pasti kita yakin, pernah dipipisin anak-anak. Nah, maka yang harus dilakukan adalah kasih alas. Yang entah itu plastik, yang tidak bakalan tembus. Nah, karena ketika dia kering, dan kering aman. Tapi pada posisi, kaki kita otomatis basah. Nah, contoh. Kita keluar dari kamar mandi. Ya, otomatis habis hudu kan. Habis hudu, tempat hudu. Tapi tiba-tiba, tempat yang itu kan kering, tapi pernah dipipisi. Maka terkenalan najis, kaki kita kepada lantai yang sudah kena pipis tadi. Betul, betul. Makanya, teknik yang digunakan adalah cara membersihkan. Nah, cara membersihkan lantai yang, kalau ini PR juga ya. Rumput ini. Aduh. Maka kalau di atas rumput seperti ini, dikhawatirkan sudah pernah ada najis. Mungkin ada pipis, maka harus dikasih alas entah itu sejadah yang lebih aman. Paling kalau saya sih, kalau di seperti ini, berarti harus koran dulu. Koran dulu baru sejadah atasnya. Karena kenapa dikhawatirkan pernah ada najis di sini, berarti sejadah kita bersentuh lagi sama najisnya. Nah, itu yang paling penting. Bersihkan, indarkan dari najisnya dulu. Itu tadi konsepnya. Warna, bau, dan rasanya. Kemudian, apalagi, mohon maaf kalau bisa, seperti, siapkanlah alas-alasnya tempatnya. Nah, ini teknik buat semuanya, ibu-ibu yang ada di rumah. Sebaiknya membersihkan, hilangkan dulu. Jangan, langsung disiram. Tidak, dihilangkan dulu najisnya. Apa, fisiknya ya? Fisiknya, iya. Fisiknya, bendanya. Kemudian, dilap dulu sekali. Kemudian ada air sabun. Kemudian dilap lagi. Waduh, Masya Allah, ini mudah-mudahan istriku nonton nih. Karena dia harus, apa, persiapin alas dan segala macam supaya... Dan paling teknik, yang paling aman, siapkan tempat untuk kita sholat di situ. Nah, Masya Allah, khusus untuk ibadah, kalau bisa steril ya. Aduh, luar biasa. Ini nambah ilmu baru. Terima kasih, Ustaz Maulana. Baik, jamaah.